Intro Selamat pagi saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 7 Desember 2018 dan gereja semesta merayakan peringatan wajib Santo Ambrosius, seorang uskup dan juga pujangga gereja. Injil hari ini sangat pendek dan penceritaannya juga sangat praktis, sederhana. Yesus dijumpai oleh dua orang buta dalam perjalanannya dan mereka berseruh kepada Yesus untuk mendapatkan belas kasihan dari Yesus dan Yesus bertanya sesudah mendengarkan panggilan seruan mereka, Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab kami percaya dan sesudah itu terjadi sebagaimana yang mereka imani. Mereka berdua menjadi sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, Penceritaan dalam kisah Matius ini dimengerti oleh sebagian besar para alih kitab sebagai gabungan dari dua cerita yang menjadi satu dalam kitab Injil Markus 8 ayat 22-26 dan Markus 10 ayat 46-52. Fokus cerita bagi saya yang menjadi intinya adalah pertanyaan Yesus, Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Saudara dan saudariku yang terkasih, Cerita pendek dengan hasil cerita yang mengagumkan, luar biasa mencengangkan. Dua orang buta itu menjadi sembuh. Percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu dengan lebih baik dan sempurna menjadi inti sari pesan Injil pada hari ini. Tentu kita bertanya, Kalau Allah sanggup melakukan semuanya lebih baik dari yang kita lakukan, Kenapa bukan Tuhan saja yang melakukan semuanya dan kita berpangku tangan saja? Tentu tidak jawabannya. Bagi saya, Injil hari ini tidak terlepas juga dari pesan kisah Injil yang diperdengarkan kemarin tentang kesesuaian antara perkataan dan perbuatan iman. Jawabannya berkaitan dengan perbuatan yang juga sepadan dengan jawaban kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, sekarang banyak umat di kota-kota besar mencari apa yang namanya mujizat. Di mana tempat diadakan kebangunan-kebangunan rohani dan penyembuhan-penyembuhan pasti akan didatangi dengan banyaknya orang. Bukan saja ratusan tetapi juga ribuan. Apa yang diceritakan oleh Injil hari ini memperteguh kita tentang satu hal ini. Bahwa sikap iman yang benar, yakni percaya bahwa Allah sanggup melakukan semuanya, membuat kita tidak harus mengejar Tuhan kemana-mana. Saudara dan saudariku, pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan kita harus punya sikap iman yang benar, yakni percaya bahwa Allah sanggup melakukan semuanya dengan lebih baik dan sempurna. Amin.